Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Apotekar Lekuman Hardia MSI, saya laku Ketua Tim Penelitian Evaluasi Implementasi Membangun Desa Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Izinkan kami pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Direktural Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi yang telah memberikan bantuan dana penelitian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Tahun Anggaran 2021. Metode penelitian yang kami gunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif yang mana kami menggunakan survei pada semua mahasiswa aktif yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi dengan jumlah mahasiswa 648 orang, ditambah dosen sebanyak 30 orang, dan tenaga kependidikan sebanyak 6 orang, dengan total responden sebanyak 684 orang. Berdasarkan penelitian yang telah kami lakukan di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, kami mendapatkan hasil bahwa sumber informasi pengetahuan terkait kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang didapatkan oleh mahasiswa, tenaga kependidikan, dan dosen yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, 92 persennya bersumber dari kebijakan atau kegiatan sosialisasi daring maupun luring yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi maupun kementerian pendidikan dan kebudayaan riset dan teknologi. Kegiat kesiapan program studi dan fakultas dalam kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka secara efektif telah terserap di Fakultas Sains dan Teknologi. Hal ini dibuktikan menurut mahasiswa, 78 persen kurikulum yang sebagai penunjang kegiatan ini telah dilakukan dan telah terserap di Fakultas Sains dan Teknologi. 23 persennya menyatakan belum tersedia dan sisanya belum mengetahui. Secara keseluruhan, 96 persen dosen yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi menyatakan bersedia menjadi dosen pendamping kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. 86 persen mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi menyatakan bahwa kegiatan ataupun program Merdeka Belajar Kampus Merdeka tidak berimplikasi terhadap lamanya studi. Hal ini dibuktikan dengan data hasil survei yang dilakukan oleh mahasiswa. Ada pun program unggulan yang menjadi pilihan mahasiswa dari 8 program yang ditawarkan oleh Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adalah 62 persen mahasiswa Fakultas Sains dan Teknologi memilih mengikuti program membangun desa. Kemudian disusul 18 persen memilih program magang ataupun praktik kerja. 8 persen mengikuti program pertukaran pelajar. 7 persen mengikuti proyek kemanusiaan dan sisanya adalah program-program lain yang ditawarkan oleh MBKM. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua responden, semua yang terlibat dalam penelitian ini. Demikian suksesnya kegiatan ini, baik mahasiswa yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, unsur pimpinan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi, semua ketua program studi, sekretaris program studi, dan seluruh dosen beserta tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong. Tak lupa juga ucapan yang sebesar-besarnya kepada segenap pimpinan Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong yang telah mendukung atas terselenggaranya kegiatan ini. Sekali lagi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.